Halo teman-teman, kembali lagi di channel Lintes Kota Dingin Kali ini pembahasan kita adalah tentang tanaman kalatea Terkhusus inti materinya adalah bagaimana cara menangani tanaman kalatea Yang sebelumnya sempat stres, yang sampai daunnya berguguran Lalu bagaimana cara penanganannya agar daun tersebut bisa tumbuh kembali dan tanamannya sehat Kuncinya ada di racikan media tanamnya teman-teman Jadi teman-teman silahkan tonton video ini sampai akhir Untuk perawatan kalatea sendiri memang bisa kita katakan gampang-gampang susah teman-teman Gampangnya itu mungkin kalau teman-teman sudah tahu ciri-ciri karakteristik kalatea itu Bagaimana kondisinya pada saat stres ataupun terserang penyakit Mungkin teman-teman bisa langsung menanganinya Yang susahnya itu adalah pada tahap teman-teman baru awal mendapatkan tanaman kalatea Lalu menyamakan bagaimana perawatan tanaman ini dengan tanaman yang lainnya teman-teman Itu merupakan pengalaman saya yang dulu yang sangat salah Mulai dari peracikan media tanamnya bagaimana penanganan penyakitnya itu semua berbeda teman-teman Dengan tanaman yang lainnya Jadi dalam video kali ini tadi seperti yang saya bilang ini tadi Ini adalah kondisi tanaman kalatea saya yang kemarin ini dia kering semua daunnya Kering semua daunnya dikarenakan overdosis penggunaan pupuk kimia teman-teman Nah teman-teman bisa lihat ini banyak bekas potong-potongan Ini dia bekas potong-potongan Yang kemarin itu kondisi daunnya kering semua Kering semua sampai dengan pangkal-pangkal batangnya kering Tetapi itu semua bisa saya atasin Dengan beberapa racikan media tanam teman-teman Oke kita bahas yang pertama adalah Kalau kondisi tanaman teman-teman sudah ada terkena kering-kering seperti itu Sebaiknya teman-teman langsung pangkas di bagian pangkal batangnya seperti ini Nah teman-teman pangkas saja disini Selanjutnya teman-teman harus cuci media tanamnya Cuci media tanamnya teman-teman tidak perlu bongkar-bongkar Cukup teman-teman berikan air yang sangat banyak Sangat banyak itu mungkin kalau saya kemarin ini Saya siram saja sampai dengan becek semua media tanamnya Sampai dengan airnya itu jatuh dari lubang-lubang paling bawah Itu kurang lebih saya lakukan dua kali dalam satu hari Selama satu hari saja teman-teman Selanjutnya Saya berikan Saya siramkan Vitamin B1 Untuk agar tanaman itu tidak stres Sebelumnya teman-teman Ini adalah semua daun barunya Awal-awal kemarin Ini semua sudah kosong daun dalam satu pot Teman-teman bisa gambarkan bagaimana kondisinya Oke selanjutnya Mungkin yang tadi saya bilang itu teman-teman Gampang untuk lakukan dan gampang untuk dapatkan vitamin B1 Yang terakhir ini yang saya bilang adalah Tentang racikan media tanamnya Ataupun penambahan media tanamnya Ini merupakan hal-hal yang sangat penting Dan kemarin beberapa kali saya coba dengan media tanam yang lain Tidak berhasil Tetapi kali ini bakalan saya beritahu teman-teman Agar tanaman kalatea teman-teman bisa sehat kembali Kuncinya adalah disini teman-teman Ini adalah keempat bahan yang saya gunakan Ini teman-teman bisa juga jadikan racikan media tanam Kalau pada kondisi tanaman saya ini tadi Saya lakukan Dia ini adalah tanah tambahannya teman-teman Ini racikan untuk tanah tambahan Agar kalatea ini bisa mengeluarkan tunas yang baru lagi Yang pertama kita bahas ini adalah Ini adalah tanah humus hutan teman-teman Ini dia Selanjutnya ini Tanah humus dari akar bambu Nah ini teman-teman bisa lihat Warnanya seperti ini Dan ini masih ada akar-akarnya juga Kalau bisa sama akar-akarnya juga teman-teman masukkan Yang ketiga adalah Sekampadi Ini dia Yang terakhir adalah ini Alternatif kemarin Saya gunakan ini cacahan daun-daunan teman-teman Daun-daunan tanaman hutan saya lakukan Untuk konsentrasinya sendiri Ini dia Ini Kalau bisa tanah humusnya lebih banyak Kurang lebih 30% Sisanya Yang lain mengikuti teman-teman Ini takarannya sama semua Oke Setelah itu Ini dia harus didiamkan dulu teman-teman Jadinya tidak bisa langsung dipakai Contohnya seperti ini Teman-teman racikan Semua Media ini tadi Nah Setelah teman-teman racik seperti ini Dia Ini Teman-teman Taruhkan aja di dalam pot Seperti yang saya buat ini Ini Setelah teman-teman masukkan di dalam pot Ini saya biasanya kemarin Saya siram dengan air kelapa teman-teman Saya siram ini dengan air kelapa Lalu saya tutup dengan plastik di atas permukaannya Itu yang saya gunakan Yang menjadi pembahasan kita adalah Ada dua hal yang paling penting Dalam peracikan media tanam ini Yang pertama Humus bambu Humus bambu itu Kenapa saya gunakan? Karena dia kandungan Jad auksinnya ternyata tinggi teman-teman Jad auksin itu dia membantu Perakaran untuk bisa tumbuh lebih banyak Dan sedangkan air kelapa Dia mengandung Unsur Jad juga Hormon juga Yang membantu Perangsangan auksin Satu lagi itu saya lupa namanya Dia itu bisa membantu Untuk hormon itu bisa Membantu tanaman untuk tumbuh lebih cepat Jadinya itu adalah Saya buat acikannya Saya tanpa gunakan Pupuk kandang Karena kemarin Pernah saya coba gunakan pupuk kandang Ternyata Dia ini Malah keluar daun Malah jadi busuk Keluar daun malah jadi busuk Jadi sebaiknya saya gunakan yang natural aja Yang dari hutan Dan Alhamdulillah memang hasilnya lumayan bagus teman-teman Jadi kunci pokoknya sebenarnya Dari racikan ini tadi adalah Kumus bambu Dan air kelapa teman-teman Teman-teman kalau mau Seperti tadi Cacahan daun tadi Teman-teman mau ganti dengan Cacahan pakis juga boleh Yang hal-hal yang mudah untuk didapat Seperti tanah humus tadi Kalau teman-teman ganti dengan tanah hitam biasa Juga boleh Tetapi saran saya Untuk tanah humus dan Air kelapa Harus tetap teman-teman berikan Nah itu tadi adalah Pembahasan kita video kali ini Ini merupakan Pengalaman saya pribadi Dan Alhamdulillah bisa berhasil Semoga teman-teman pecinta Kalatea Yang baik pemula Ataupun yang sudah pernah Mengalami kejadian seperti ini Teman-teman juga boleh langsung Perhatikan Hasil penelitian saya ini Bukan juga dibilang penelitian Tapi pengalaman saya ini Alhamdulillah bisa memperbaiki Tanaman Kalatea teman-teman Jadi kalau teman-teman juga Susah untuk mendapatkan Bahan-bahan yang kita bahas tadi Teman-teman gak usah pusing Gak usah khawatir Teman-teman boleh order di kita Nanti bakalan kita buatin teman-teman Insya Allah bisa membantu Untuk tanaman Kalatea teman-teman Bisa tumbuh kembali Oke Itu dia pembahasan kita kali ini Kalau teman-teman masih ada pertanyaan Silahkan teman-teman komen aja Nanti bakalan kita cari solusinya Untuk pertanyaan teman-teman Itu dia video kita kali ini Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton